Intro Intro Daf Daf, daripada kita bosan gini, mendingan kita ngergain tugas IPSA aja. Yang mana? Itu loh yang disuruh ngumpulin tentang usia warga sekitar. Oh, yudah yuk langsung aja kita ke rumah rian. Oh iya ya? Udah mulai mendung lagi, Bek? Ayo, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Eh, kalau gimana? Ayo masuk. Ayo duduk. Masih ya? Iya. Eh, gimana kabar? Baik. Ada apa nih kalian datang kesini? Kita dapat tugas dari sekolah, Yan. Tugas apa tuh? Iya, jadi gini, Yan. Kita mau tahu ayah kamu lahir tanggal berapa, Yan? Oh, ayah saya. Ayah saya lahir tanggal 5, bulan 7. Nah, ngomong-ngomong tanggal, saya punya tebak-tebak kali. Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, umur ayah saya tujuh kali umur saya. Sekali lagi. Tujuh tahun yang akan datang, umur ayah saya tiga kali umur saya. Kok diep? Bingung kita ya? Ya, Yan. Kita nggak tahu umur ayah kamu berapa. Itu tadi sahabat edukasi. Itu adalah tipe-tipe seorang teman yang tidak akan mempunyai teman di kehidupannya. Karena bagaimana mungkin ada orang yang datang meminta bantuannya, malah dikasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang tadi diberikan tadi itu, itu adalah tebak-tebakan yang ketika kalau kita berpikir untuk mencari jawabannya, itu kita akan ketemu dengan konsep matematika yang disebut Sistem Persamaan Linear 2 Variable. Atau disingkat SPLDV. Nah, SPLDV ini adalah ada lebih dari satu persamaan linier dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi ada dua, tapi cuma satu penyelesaian. Misal contoh, X tambah 2Y sama dengan 7, lalu ada lagi 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, disebut persamaan linier dua variabel karena memiliki dua variabel, memiliki nilai X dan Y yang membuat kedua persamaan bernilai benar. Jadi kalau misalkan kita masukkan X-nya 3 dan Y-nya 2, maka pernyataan dari kalimat terbuka di atas tadi, dari persamaan linier tadi, menjadi benar. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu ada tiga cara paling tidak. Yang pertama adalah cara substitusi. Nah, metode substitusi ini dapat dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kita kasih hilang saja begitu, sulap, ting, hilang. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode grafik. Metode grafik adalah kedua persamaan tadi kita gambar di bidang kertesius kita gambar. Kemudian ketika ada titik potong, maka titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Dari tebak-tebakan yang diberikan kita misalkan dulu. Karena ada dua variabel di situ. Variabel yang pertama adalah umur bapaknya, umur bapak. Dan variabel yang kedua adalah umur anak. Kita misalkan umur bapak itu adalah X dan umur anak adalah Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu, jadi kita misalkan saja dulu. Umur bapak X dan umur anak Y. Maka kalimat matematikanya adalah kalimat yang pertama, 3 tahun yang lalu usia bapak 7 kali usia anak. Berarti kalau usia bapak sekarang itu X, 3 tahun lalu adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3 itu sama dengan 7 kali umur anak. 7 kali Y kurang 3. Itu adalah kalimat matematika yang pertama. Jadi kalau kita teruskan bisa menjadi X kurang 3 sama dengan 7Y kurang 21. X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Nah ini adalah persamaan kita yang pertama. Yang kedua di dalam tebak-tebakannya dia mengatakan bahwa 7 tahun yang akan datang. Usia bapak akan 3 kali usia anak. 7 tahun yang akan datang. Maka 7 tahun yang akan datang kalau usianya sekarang X maka 7 tahun lagi berarti X plus 7. Itu sama dengan 3 dikali Y plus 7. Kita selesaikan sederhanakan maka X plus 7 sama dengan 3Y plus 21. X kurang 3Y sama dengan 14. Nah ini persamaan dua. Dari sini kita sudah mendapatkan dua persamaan linier. Dua persamaan linier. Duanya kita gabungkan menjadi X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Dan X kurang 3Y sama dengan 14. Baik dari persamaan tadi kita pakai coba dengan metode eliminasi menghilangkan. Nah tips menggunakan metode eliminasi ini adalah sahabat edukasi. Jika ada satu variable di kedua persamaan dengan koefisien yang sama. Untuk memudahkan maka variable itu yang dihilangkan lebih dulu. Jadi kalau dia sama gitu 7Y dengan 7Y. Nah dua ini aja yang kita hilangkan dulu gitu misalkan. Nah disini metode eliminasi kita lihat X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Kemudian X kurang 3Y sama dengan 14. Kita hilangkan variable X nya. Nah karena koefisien dari X nya itu sama-sama satu. Jadi kita hilangkan itu. Kita hilangkan dengan kita kurangi X dikurangi X 0 habis. Negatif 7Y dikurang negatif 3Y sama dengan negatif 4Y. Kemudian negatif 18 dikurangi dengan 14 sama dengan negatif 32. Maka Y sama dengan negatif 32 dibagi dengan negatif 4. Sekali lagi kenapa begitu? Karena kedua ruas kita bagikan dengan bilangan negatif 4 yang sama. Jadi negatif 4Y dibagi dengan negatif 4 sama dengan positif 1Y. Y sama dengan negatif 32 dibagi negatif 4 sama dengan Y sama dengan 8. Dan itu eliminasi kemudian kita substitusi. Nilai Y kita sudah dapat kita mau tahu umur anak kita sudah tahu nih. Y nya itu umur anak 8. Sekarang bapaknya nih X nya kita belum tahu. Kita pinjam nilai Y ini kita substitusikan. Kita masukkan ke persamaan X kurang 3Y sama dengan 14. Kita masukkan nilai Y nya jadi X kurang 3 kali 8 sama dengan 14. X kurang 24 sama dengan 14. X sama dengan 38. Dan didapatlah X sama dengan 38. Umur dari bapak 38. Umur dari anak adalah 8 tahun. Bapaknya sudah tua. Jadi diperoleh usia dari bapak yaitu 38 tahun. Maka kalau kita ditanya tahun kelahiran bapak. Maka tinggal kita kurangi dari tahun yang sekarang. 2019 dikurangi dengan 38. Maka sama dengan 1981. Jadi tahun 1981 lah bapaknya lahir. Intinya semakin kita belajar matematika. Hidup kita akan semakin mudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.